Salah satu bangunan dua lantai yang merupakan bagian dari Sekolah Dasar Negeri 27 Ololadang di Kecamatan Padang Barat, rusak parah. Atapnya bolong, plafon sudah banyak yang rusak, kayu-kayunya banyak yang lepas, dan kaca-kaca jendela pecah-pecah. Catnya apa lagi? Sebagian besar terkelupas. Padahal, sekolah dasar ini berada tidak jauh dari pusat kota, tepatnya di pinggir Pantai Padang. Atap bangunan bolong-bolong dan lantai sudah ditumbuhi ruput liar. Aroma yang ditimbulkan juga tidak nyaman lagi. Kondisi seperti ini telah berlangsung selama 15 tahun. Dua ruangan kelas di lantai dua tidak pernah lagi digunakan karena tidak memenuhi syarat untuk belajar mengajar. Lantai satunya juga tidak dipakai karena bocor, akibat rembesan bagian atap yang rusak. Sebagian ruangan bawah ini hanya dipakai sebagai kantin sekolah. Bangunan ini mengancam siswa yang tengah melakukan aktivitas di kawasan tersebut. Jika hujan dan badai melanda kawasan ini, bangunan dikhawatirkan ambruk dan menipas siswa yang tengah beraktivitas di halaman sekolah. Para siswa yang berjumlah sekitar 112 orang mengikuti proses belajar mengajar di ruangan lain. Sekolah sudah berulang kali mengusulkan perbaikan kepada Pemko Padang, namun tidak pernah ditanggapi. Padahal, sekolah ini dulunya adalah sekolah berprestasi di kota Padang. Kondisi sekolah kita sekarang, kalau gedung yang ini itu tidak bisa dipakai lagi. Kalau hujan itu sudah bocor. Kemudian kalau sudah cuaca tidak bagus, kemudian atapnya sudah mulai jatuh-jatuh, kayunya sudah mulai jatuh. Yang bisa dipakai sekarang 12 lokal, 117. Kondisi ini lebih kurang 15 tahun ya Bu, ya? Lebih kurang 15 tahun. Dulu kelas 6, kelas 6 sama kelas 5 di atas. Kalau sudah cuaca dan anak bagus, anak-anak tidak bisa keluar lagi. Sekolah berharap pemerintah kota Padang menganggarkan perbaikan sekolah mereka agar dapat dipergunakan secara maksimal dan kembali berprestasi. Alfie melaporkan dari Padang.